Intro Balik lagi di Pagi-Pagi Pasti Oke kita sudah bersama, masih bersama dengan Permata Seorang anak yang menceritakan ibunya kini menjadi pelakon Oke, jadi bener gak kamu sampai diusir sama ibu kamu? Bener 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 Gimana ceritanya kamu sampai diusir sama ibu kandung sendiri Gara-gara ibu kandung lebih memilih laki-laki lain? Karena mungkin ibu juga lagi emosi waktu itu Karena aku ngatain-ngatain laki-laki itu dengan kata-kata yang kotor Dan Dan aku juga lagi kesal Makanya ibu sampai-sampai ngeluarin kata-kata sampai aku diusir Kata-katanya apa sih? Sampai sekarang gak diusirnya? Ya sekarang aku tinggal sama nenek Tinggal sama nenek? Sekarang kamu maunya gimana? Maunya gimana? Aku maunya kayak dulu lagi Kayak dulu lagi Enggak Sebelum laki-laki itu datang Pengen kehidupan kayak dulu lagi Happy aja berempat sama adik aku dua Sama ibu, sama aku Tanpa ada masalah kayak gini Dan aku juga mau pengen ketemu sama ayah Pengen tegur sapa Aku sering iri sama teman-teman yang kadang datang ke sekolah sama ayah Yang bercandaan gandengan sama ayah Tapi aku gak pernah dapat kesesan dari ayah dari kecil Oke sekarang terakhir apa yang mau diomongin sama ibu kamu deh Kalau ini ceritanya ibu kamu lagi nonton Kamu mau ngomong apa? Kameranya nomor tiga yang nyala Ma Aku disini bukan mau buka air keluarga Cuman pengen mama sadar Cuma aku yang sayang sama mama Bukan laki-laki itu Laki-laki itu udah punya istri Dia bukan yang terbaik buat mama Aku pengen kita kayak dulu lagi ma Iya oke Baiklah semoga ibu yang mendengar ya Ya mudah-mudahan mendengar dan segera Ini kan biar bagaimana orang anak adalah yang utama Betul banget sama Gue juga kalau bisa mengulang waktu Gue pengen seperti dulu yang belum menikah Hidup gue tuh enjoy Gak ada masalah Intinya setiap masalah pasti ada ikmahnya Jangan pernah disesali Sangit bener Dipo tidak ada yang menyayangi kamu kecuali aku Oke Dia masih cinta terlihatannya kita ya Pak Ustadz Ini biar lu Ya oli salah lagi aja gue Oke sebetulnya Pak Ustadz Seorang anak tuh boleh gak menegur ibunya Kalau ibunya salah Yang namanya tawasaw bilhaq itu ya Atau mengingatkan kebaikan itu Semua orang boleh berbicara kepada semuanya Orang tua juga boleh ditegur sama anaknya Boleh tetapi dengan cara yang baik Inilah saya ingin mengingatkan gini Kenapa Rasulullah SAW itu sangat membenci yang namanya dosa dan maksiat Dan menyuruh kita juga untuk menjauhinya Karena satu dosa atau maksiatnya akan membawa kerusakan kepada yang lain-lainnya Satu buat jadi semuanya jadi rusak Akhirnya rusakannya semakin besar Sampai akhirnya hubungan anak sama ibunya juga retak ya Hubungan semua hancur Nah ini Wailulil mutafifin selaka orang-orang yang curang Jadi kalau kita curang Nanti pasti kita akan menemukan banyak hal Yang membuat kita akan rugi Nah ini kita harus ingatin Makanya jauhi yang namanya dosa dan kecurangan Ini bagus banget nih Pak Ustadz yang ini nih Nah Pak Ustadz kalau misalkan anaknya udah nasiantin Terus ibunya gak denger masih melakukan hal tersebut Gimana Pak Ustadz? Nah kan kita itu batasnya itu mengingatkan Seorang anak mengingatkan ibunya itu bagus banget Udah diinget ini tapi ibunya gak berubah tetap sama suami orang Ibunya gak berubah kita kan harus berdoa Harus-harus bersabar terus doa gitu ya Insya Allah mudah-mudahan dengan kekuatan doa ibunya nanti kemudian Amin amin ya Rabbul Alamin Oke pemirsa bintang tamu setelanjutnya adalah Maria Uzawa Yang akan bercerita tentang bagaimana kemarin Seorang Maria Uzawa ditahan di imigrasi Itu sempat gue telepon tuh saat gue berada di Mekah Hari Rabu gue telepon dia Kenapa? Maria Uzawa kesel banget Jangan dijawab Jangan dijawab Oke kita lihat dulu videonya berikut ini check it out Oke Bintang kenamaan Jepang Maria Uzawa beberapa hari yang lalu Meramaikan pemberitaan hiburan tanah air Bagaimana tidak dirinya diperiksa imigrasi dan pasar Bali Salah satu oklom imigrasi mengaku mendapatkan kabar dari masyarakat Jika ada sebuah acara yang akan dihadiri oleh mantan artis panas Jepang tersebut Peristiwa bermula saat pesta ulang tahun teman Maria berakhir Tiba-tiba ada dua orang yang mengaku sebagai petugas imigrasi datang dan meminta Maria menunjukkan paspornya Maria merasa tak punya pilihan lain kecuali memperlihatkannya Namun kedua oklom tersebut pergi membawa paspor Maria tanpa berkata apa-apa Saat dicoba diminta keterangan oleh pihak imigrasi Maria mengaku jika dirinya datang ke Bali untuk menghadiri acara ulang tahun temannya Diakuinya Maria merasa amat kecewa atas perilaku yang didapat dari pihak oklom imigrasi terhadap dirinya Menurut pengakuan sang sahabat Barbie Nova bahwa Maria Ozawa telah dicurigai oleh oklom imigrasi Jika dirinya ada pekerjaan di Bali Namun pada kenyataannya kedatangan Maria ke Bali dengan tujuan menghadiri ulang tahun Barbie Nova Ironisnya kabarnya peristiwa itu berujung dengan para oklom yang meminta untuk berfoto bersama Maria Ozawa Bagaimana klarifikasi Barbie Nova selengkapnya saksikan hanya di pagi-pagi pasti hati Oke Ya sebelum kita berbicara sama Maria Ozawa kita ngobrol dulu sama Barbie Nova ya Misalnya dulu artikel berikut ini check it out Check this out Diperiksa petugas imigrasi Indonesia Maria Ozawa curhat di Instagram Lanjut Mami Maria Ozawa sempat diperiksa pihak imigrasi saat sedang berada di Bali Aktris film dewasa asal Jepang yang akrab di sapa Mia B itu dibawa ke kantor imigrasi ketika tengah menghadiri pesta ulang tahun salah satu sahabatnya Ya Next station nation Jadi sebetulnya gimana sih ceritanya kamu lagi ulang tahun gitu Terus Yang ulang tahun gak kamu sayang Selamat ulang tahun Sayang Kado dong Kado nya apa? Kamu nya apa? Apa aja deh Apa aja Oke gimana kamu lagi pesta ulang tahun Iya waktu itu Di situ kamu Mia Maria Ozawa tuh dia tuh sebagai apa? Tamu atau pengisi acara sebetulnya? Sebagai tamu Tamu undangan Iya tamu undangan Emang kamu sahabatnya Maria Ozawa? Temen deket awalnya sih temen biasa tapi lama-lama deket karena banyak kesamaan gitu Oke kamu undang dia kesini siapa yang biayain? Kalau tiket berangkat aku tiket pulang dia sendiri Oke oke tiket pulang dia sendiri jadi emang dia murni sebagai tamu teman sahabat ya Tapi pertanyaan ketika kamu berteman sama Maria Ozawa emang kamu bisa bahasa Jepang? Enggak dia bahasa-bahasa Inggris Pakai bahasa Ciseeng Jadi waktu Maria mau datang ke Jakarta tuh dia sempat Whatsapp Dia bilang gini Bev are you in Chicago on 6? Dia bilang gitu kan Terus gue bilang gue gak ada di Jakarta gue mau ke Mekah Nih mana dia nih Terus dia minta tolong minta di bookingin mirror ya segala macam Iya bener dia juga sempat bilang aku boleh gak undang Nikita Undang Mike aku bilang shock aja gak apa-apa kalau misalnya Bisa bahasa Inggris loh Iya iya Kalau misalnya Lihat-liatin message gue Kalau misalnya mau aku bilang gitu karena kan emang Oh jadi intinya memang dia minta di bookingin segala macam Emang dia datang memang bukan karena kerja ya karena memang Karena liburan Karena kalau misalnya kerja kan udah pasti yang nanggung semua penyelenggara Dia sudah tidak bekerja Dia itu owner salah satu lounge di Filipina Tapi gak mau ngomong Berbi kalau kamu kenal sama Maria Ozawa kenalin sama Bang Bili dong Ya emang kenalan kenapa? Salah Oke Tapi lu jauh-jauh ke dia kan gue juga bisa Lu mau ngeremehin gue gue kenal sama artis-artis dunia Tapi dia lebih deket Mami Kalau lu banyak musuhnya Lu tau Bang Bili Musuh gue banyak tuh gara-gara gue belain lu Sadar gak? Oke gini Sebelumnya kita lihat dulu curhatan ya Curhatan Maria Ozawa Di IG Instagram ya Oke kita lihat dulu Check this out baby Oke Langsung saja kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia nya saja Saya yakin sebagian besar dari kalian tau Tentang pengalaman mengerikan yang harus saya lalui kemarin Sekitar jam 11 sore sampai 3 pagi Eh 11 malam sampai 3 pagi di imigrasi Bali Saya Berbinova dengan teman-teman lagi pesta Tiba-tiba ada 2 orang imigrasi datang Dan meminta paspor saya Sebagai cisi seperti itu terdengar saya tidak punya pilihan Tapi untuk menunjukkan kepada mereka dan Itikat baiknya Bahwa akhirnya dia tunjukkan nih Kita semua panik Nah akhirnya pesta dibatalkan langsung jalan ke imigrasi Singkat cerita Petugas mengatakan kepada saya bahwa Seseorang dari Petugas Bahwa dia itu Melakukan Mencoba melakukan suatu hal yang buruk Atau bisnis apapun Ya kan Yang mengatakan saya dalam masalah Dia bilang dong seperti apa gitu kan Nah setelah berbicara omong kosong Selama 2 jam di kantor imigrasi Mereka mencetak beberapa kertas Dan intinya akhirnya Dia protes bahwa Apakah orang imigrasi itu kerjanya Cuma hanya mengintip Ya Mendengar cerita Mengumpulkan informasi Dari orang saja langsung Turun mengambil paspor saya Nah intinya dia bilang Saya cinta Indonesia Tapi Saya Butuh juga privacy Bangun Indonesia Aku tahu kalian lebih baik Dan dia bilang begitu Ya Ya Tapi dia memang sempat kecewa sih Niki sempat telepon Keren Niki bilang gini Why you not calling me Kan Dia bilang gini Aku gak enak ganggu kamu Kamu lagi ibadah Katanya gitu Sebenarnya kalau dia nelfon Niki Saat itu semua beres Tapi lu bener punya nomor Ngari Au Jawa Punya? Coba telepon Dia lagi di Jepang nih kayaknya Coba Pake nomor telepon gue aja ya Mungkin gak diangkat Coba Coba Nomor telepon lo deh Lo yang nelfon Lama Oke saya lagi gue nelfon ya Sambil-sambil nelfon Ya Sebetulnya Gimana Kamu sendiri Ngeliat kejadian di imigrasi itu Saat itu seperti apa? Aku bilang sih Oknum-oknumnya tuh Agak menyedihkan ya Kalau aku bilang Karena Mereka kurang mengakui Kesalahan mereka Mereka bilang Mereka cuma datang Untuk Jemput Maria Padahal kenyataannya Mereka datang disitu Sebelum kita datang Jam 4 sore Mereka udah nyampe Udah Menikmati party Tiba-tiba dia datang Terus kronologisnya gimana? Pokoknya udah nikmatin party Pas aku sama Maria keluar Kan kita keluar itu Buat salaman sama tamu kan Mereka udah nyamper Naik ke atas panggung Untuk foto-foto bareng Sama Maria Setelah acara Setelah acara selesai Tiba-tiba mereka panggil aku Barbie sini dong Kenapa? Aku kan ngerasa gak kenal sama mereka Jadi aku gak menyamper Tapi yaudahlah aku samperin Mereka kasih surat tugas Yang tidak ditandatangani Terus Kasih ID Setelah itu Mereka Minta paspor Padahal Posisinya adalah Temenku yang datang Dari luar negeri itu Ada 5 orang Yang 3 sudah pulang Yang 2 tertinggal Masih ada Kedua-duanya diminta nih paspornya Yang 1 dikembalikan Paspornya Maria diambil Setelah paspornya Maria diambil Si orang-orang ini mau pergi Terus manajer aku bilang dong Pak punya sopan santun dan etika gak? Kalau punya Ijin dulu sama yang punya paspor Oh iya Mbak Marianya mana? Begitu manajer aku mau panggil Maria Dia lari dong Kayak orang dikejar maling Siapa yang lari? Oknum itu Oknumnya lari itu? Iya lari Pergi gitu aja Jadi kita udah yang Kok lari ya Akhirnya aku ngomong sama Maria Maria your paspor is Cheating by someone Hah? How can you give my paspor? Itu ekspresi dia pertama Dia kan selalu yang Tapi oknum itu resmi kan? Resmi dari Imigrasi Di kantor kita ketemu Oh iya Nah Oke benarkah? Karena kejadian ini Maria Ozawa trauma datang ke Indonesia Pemirsa Setelah ini kita akan bicara langsung Tetap di pagi-pagi pasti Happy Kamu lah Malu tua Yang kecipa Malu tua Menalih Tidak Boto Malu Malu af 有點